Ini adalah ringkasan untuk kuliah pengantar mekatronika. Saya Eko Aris dari program studi mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanatadarma Yogyakarta. Nah materi perkuliahan untuk ringkasannya akan saya presentasikan dengan cara ini. Jadi kita sudah belajar tentang apa itu mekatronika dan contoh-contoh dari sistem mekatronika. Nanti saya berangkat dari situ terus kemudian kita masuk ke desain kurikulum mekatronika kita. Sehingga teman-teman nanti punya gambaran selama 3 tahun kuliah di mekatronika di sini. Apa saja yang nanti harus dipelajari dan akan dipelajari. Dan itu nantinya tentunya akan bermanfaat untuk pengembangan kompetensi teman-teman semua. Dan yang bagian ketiga nanti saya akan masuk ke elemen penyusun sistem mekatronika. Dari mulai sistem mekanik kita sudah membahas tentang enefektor, manipulator dan sistem mekanik lain. Untuk aplikasi material handling. Terus kemudian kita akan masuk ke aktuator. Di mana kita sudah membahas elektronometrik, elektrohidrolik dan motor listrik. Kemudian kita masuk ke sensor. Kita sudah membahas tentang limit suite, induktif, sensor induktif, kapasitif, fotoelektrik dan juga sensor-sensor yang lain. Dan terakhir nanti kita akan masuk ke sistem kendali. Di mana di situ kita sudah belajar tentang kendali menggunakan hardware dan menggunakan PLC. Hardware relay dan menggunakan PLC. Kemudian untuk softwarenya artinya kita sudah belajar cara pengendalian logika dan sekuensial. Tentunya nanti akan saya berikan informasi-informasi tambahan jika diperlukan di masing-masing powerpoint. Nah sudah kita diskusikan bersama ini adalah gambaran besar dari sebuah sistem mekatronik. Jadi mekatronik itu merupakan kombinasi dari mechanical system, electronic system dan control system dengan menggunakan komputer. Jadi di situ Anda akan belajar tentang sistem mekanik, sistem elektronik dan juga sistem kendali berbasis komputer. Di mana mekatronik ini sebetulnya bukan disiplin ilmu baru. Ini cara pandang baru. Jadi bagaimana saat Anda merancang sesuatu itu di situ ada integrasi dalam proses perancangan gitu ya. Termasuk dalam nanti Anda memilih-memilih komponen atau teknologi yang digunakan. Karena di sini ada mekanik, ada elektronik dan komputer. Maka tentunya teman-teman akan bisa mempunyai banyak pilihan sehingga memilih dengan lebih tepat gitu ya. Jadi ini adalah gambaran untuk mekatronik. Jadi kalau dilihat di lingkaran-lingkaran luar yang ada di sini, itu adalah aplikasinya. Jadi misalnya ini otomotif. Nah otomotif yang ada di sini itu sudah mekatronik. Nah tetapi mekatronik yang diaplikasikan di dunia otomotif, itu nanti bisa jadi mekanik sistem yang digunakan berbeda, elektronik sistem yang digunakan berbeda, kontrol sistemnya berbeda, terus kemudian pengendaliannya nanti berbeda gitu ya. Dibandingkan kalau kita menggunakan di manufaktur misalnya. Maka di sini kalau kita lihat di sini, mekatronika ini adalah irisan ya teman-teman. Jadi bukan merupakan gabungan. Jadi tidak semua mekanik dipelajari, tidak semua elektronik dipelajari, tidak semua kontrol sistem maupun komputer dipelajari gitu ya. Tergantung dari bidang atau fokus yang akan Anda masuki di sana. Nah untuk yang di program studi mekatronika, kita akan banyak fokus di material handling. Mungkin masuk di dalam material processing yang ada di sini. Oke. Nah kemudian kalau kita melihat dari contoh-contohnya, ini adalah contoh dari sistem mekatronika, betapa sistem mekatronika aplikasinya sudah sangat luas. Mulai dari kamera yang sudah berbasis mekatronik ya, kamera digital sekarang sudah berbasis mekatronik. Kemudian juga ada tools, ada komputer, motor, terus kemudian ini pesawat, kereta api, dan juga sampai ke hal-hal yang kecil gitu ya. Yang kecil di sini ada MEMS gitu, Micro Electronic Mechanical System. Jadi ini sistem mekanik tetapi dimensinya itu kecil ya. Ukurannya mikro ataupun nano gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan Anda bisa membuat satu sistem, tetapi dimensinya dengan rambut Anda itu lebih tebal rambut Anda. Anda bisa bayangkan mekatronik aplikasinya bisa sampai ke sana. Nah tentunya, kalau kita harus mempelajari semuanya yang ada di sini, tentunya kan tidak mudah gitu ya. banyak teknologi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Maka kita nanti akan fokus mekatronik yang kita gunakan adalah mekatronik untuk aplikasi material handling. Nah ini adalah lebih detail untuk sistem mekatronika, misalnya ini untuk aplikasi manufaktur. Anda lihat di sini, ini mesin CNC, tetapi ini adalah mikro CNC. Anda bisa bayangkan kalau misalnya mesin CNC yang dimensinya besar, seperti yang ada di kampus gitu ya, kalau digunakan untuk manufaktur komponen yang sangat kecil, misalnya untuk perhiasan. Tentunya energi yang dibutuhkan akan sangat besar. Space yang dibutuhkan akan sangat besar gitu ya. Maka akan lebih tepat kalau kita memproduksi barang yang kecil, kita menggunakan mesin yang kecil, sehingga kita bisa hemat space, hemat energi, dan juga material yang digunakan. Oke, terus kemudian ini aplikasi manufaktur yang sekarang sedang meningkat penggunaannya, yaitu printer tiga dimensi. Dengan printer tiga dimensi ini kita bisa membuat komponen yang sebelumnya tidak bisa dibuat dengan manufaktur yang konvensional. Artinya ini adalah subtract manufaktur. Jadi dari barang yang semula utuh itu terus kemudian dipotong-potong nanti untuk menghasilkan komponen yang kita inginkan. Tetapi kalau di sini itu dari barang tidak ada, maka di sini disebut additive manufaktur ya. Karena dari barang yang tidak ada, kemudian ditambah sedikit-sedikit sampai akhirnya menghasilkan barang yang kita inginkan. Jadi additive manufaktur atau printer tiga dimensi ini aplikasinya semakin banyak. Karena Anda akan bisa membuat barang dengan lebih jauh lebih fleksibel. Terus kemudian aplikasi manufaktur yang lain adalah di mesin CNC. Anda tahu bahwa di mesin CNC ini di dalamnya ada mekanical, ada elektronik, ada elektrik, terus kemudian ada kendali berbasis komputer. Maka ini adalah sistem mekatronik. Nah di sini keuntungannya dengan menggunakan mesin CNC di sini dibandingkan dengan mesin konvensional adalah akurasi dari benda kerja yang dikerjakan. Dan juga kompleksitas dari benda yang dikerjakan akan jauh lebih bisa menangani hal yang kompleks. Misalnya untuk mesin CNC 5 aksis gitu ya, yang dia akan bisa menghasilkan komponen yang lebih kompleks dibandingkan dengan kalau kita menggunakan mesin yang konvensional. Ini untuk aplikasi material handling, maka kita nanti akan banyak mempelajari tentang robot, karena robot ini adalah komponen penting atau elemen penting atau sistem penting di dalam proses material handling. Untuk handling benda yang kecil, benda yang besar, benda yang berbahaya gitu ya. Di sini robot aplikasinya sudah semakin banyak. Tidak hanya untuk aplikasi material handling, robot di sini untuk welding gitu ya, untuk pengelasan, untuk pengecatan gitu ya, banyak menggunakan robot. Jadi kalau Anda masuk ke industri otomotif, industri manufaktur, sekarang aplikasi robot ini akan semakin banyak, mengingat fleksibilitas dari robot. Untuk aplikasi transportasi, ini juga salah satu contohnya ini adalah Segway gitu ya. Anda bisa bayangkan di sini, kalau ini tidak ada kontrol ya, tidak ada pengendalian di dalam Segway yang ada di sini, Segway ini tidak bisa berdiri ya. Tentunya dia akan jatuh, karena rodanya hanya dua di kanan-kiri. Maka di sini ada pengendalian yang menjaga supaya Segway di sini selalu berada posisi tegak gitu ya. Nah, dengan dua roda di sini, manuvernya menjadi lebih mudah gitu ya, dibandingkan kalau kita menggunakan mobil yang menggunakan empat roda gitu ya. Nah, juga aplikasinya adalah di robot ya. Ini adalah smart robot, misalnya kalau kita membawa barang-barang, misalnya untuk di daerah bencana, yang lokasinya jauh, tidak terjangkau, tidak bisa lewat pesawat, kita harus menggunakan jalan darat, kita bisa menggunakan robot untuk membawa obat-obatan dan sebagainya gitu ya. Yang tentunya kalau ini dibawa oleh orang, membawa jalan darat, tidak bisa dilalui kendaraan, akan sangat kesulitan. Maka dengan menggunakan robot di sini, kita bisa menggunakan jalan darat, membawa barang yang banyak dengan lebih mudah gitu ya. Terus kemudian aplikasi, misalnya sekarang sudah mulai banyak produk gitu ya, untuk pembersih lantai gitu ya. Anda, biasanya kan Anda menyapu lantai gitu ya. Sekarang dengan menggunakan satu robot, Anda tinggal meletakkan, maka seluruh lantai di dalam ruangan itu sudah bisa langsung dibersihkan. Termasuk untuk membersihkan selokan dan sebagainya. Nah, aplikasi yang tentunya sangat penting juga adalah untuk aplikasi di dunia medis gitu ya. Anda di sini kan mungkin karena kecelakaan kerja, karena kecelakaan di saat berkendara gitu ya, bisa jadi kita kehilangan tangan, kehilangan kaki gitu ya. Sehingga kalau kita kehilangan tangan, kehilangan kaki, ini kan tidak bisa bekerja maksimal lagi gitu ya. Maka aplikasi mekatronika salah satu yang penting di sini adalah kita membuat tangan kaki buatan gitu ya. Yang tentunya tangan dan kaki buatan ini bisa bergerak layaknya tangan dan kaki asli kita. Ya, maka ini juga peluangnya sangat besar untuk sistem mekatronika di dalam dunia medis seperti ini. Dan juga saat ini kan kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ya. Ini kan di mana-mana kita harus menjaga jarak gitu ya. Barang tidak boleh digunakan bersama-sama, harus dibersihkan. Maka aplikasi untuk misalnya saat kita mencuci tangan tanpa menyentuh keran gitu ya, ini akan sangat berguna gitu ya. Dengan memanfaatkan sistem mekatronik, kita bisa membuat aplikasi untuk cuci tangan otomatis. Termasuk juga untuk sabun gitu ya, sabun yang dikeluarkan secara otomatis maupun juga misalnya tisu yang dikeluarkan secara otomatis. Karena saat proses pencucian tangan, biasanya kan Anda butuh air, Anda butuh sabun, Anda butuh tisu. Atau di sini bisa juga misalnya tisu digantikan dengan pengering gitu ya. Nah ini dengan menggunakan sistem mekatronik, kita bisa membuat sistem ini penyebaran COVID-19 bisa kita minimalisir gitu ya. Karena sentuhan antar manusia di sini bisa kita kurangi. Oke ya. Nah itu gambaran Anda lihat bahwa mekatronika itu apa dan contoh-contoh aplikasi mekatronika yang sangat luas gitu ya. Jadi saat Anda mempelajari mekatronika di sini, peluang besar buat teman-teman nanti untuk bersaing di kehidupan Anda, Anda apa namanya, setelah Anda lulus misalnya di industri atau di masyarakat, Anda bisa memanfaatkan kompetensi kemampuan Anda di bidang mekatronika ini untuk aplikasi yang sangat luas gitu ya. Nah kemudian apa yang nantinya akan Anda pelajari selama satu semester ini kalau saya gambarkan itu kira-kira seperti ini. Jadi di lantai tiga atau di lab lantai tiga itu ada sistem mekatronika yang utuh gitu ya. di mana sistem mekatronika yang ada di sini mengerjakan satu proses ya, di mana ada beberapa stesen di sana yang bisa saling berkomunikasi, di dalamnya ada robot, ada numetic, ada PLC, ada sensor dan sebagainya gitu ya. Nah sistem mekatronika ini nanti akan Anda pelajari di tingkat tiga atau di semester lima. Jadi Anda sudah bisa mengkombinasikan segala kompetensi, ilmu, komponen, elemen mekatronika yang Anda pelajari di tingkat sebelumnya. Nah untuk bisa mempelajari sesuatu yang utuh di sini, sistem mekatronika yang utuh, maka Anda perlu mempelajari sistem mekatronik secara individu. Jadi sistem mekatronik yang utuh ini bisa dipecah-pecah ya. Anda bisa mempelajari satu stesennya gitu ya. Ini satu stesennya, mungkin kelompok A mempelajari stesen 1, kelompok B stesen 2 dan seterusnya. Nah subsistem mekatronika di sini merupakan gabungan dari komponen mekatronika, di mana di situ ada komponen mekanik, ada komponen elektrik dan komponen kendali yang ada di situ. Di situ ada n-effector, ada belt conveyor, ada feeder gitu ya. Terus aktuatornya ada motor listrik, ada sistem pneumatik gitu ya, ada sistem hidrolik. Dan kemudian sensornya ada induktif, kapasitif, fotoelektrik, limit switch gitu ya. Nah dan kontrolnya menggunakan PLC. Nah Anda lihat di sini, nanti akan Anda pelajari elemen-elemen ini satu per satu. Terus kemudian Anda gabungkan menjadi satu subsistem yang berdiri sendiri. Kemudian di tingkat tiga Anda akan menggabungkan itu menjadi sistem mekatronik yang utuh. Oke ya, jadi goalnya nanti Anda akan bisa merawat, memperbaiki gitu ya, merancang gitu ya, assembling untuk sistem-sistem mekatronik yang sudah utuh seperti ini. Nah itu adalah gambaran kurikulum kita selama kurang lebih tiga tahun ini. Nah pengantar mekatronika ini memberikan gambaran ke Anda. Tiga tahun ini akan Anda pelajari apa saja gitu ya. Nah di samping elemen kita juga akan mengembangkan terkait hard skill dan soft skill teman-teman gitu ya. Elemen tadi kan butuh dioperasikan, sistemnya butuh dioperasikan. Anda belajar bagaimana mengoperasikan sistem mekatronik. Belajar Anda elemen tadi yang mulai dari elemen terus dibangun ke subsistem itu kan perlu dirakit. Maka Anda belajar merakit. Baik merakit mekaniknya, merakit elektriknya, maupun merakit pneumatiknya. Terus di situ Anda juga belajar memprogram, memprogram PLC-nya. Terus kemudian belajar merawat juga, memperbaiki jika ada kerusakan, memodifikasi jika ada problem. Sampai juga Anda bisa merancang sistem gitu ya. Setelah Anda punya pengalaman di sini, Anda tentunya akan bisa juga merancang sistem. Minimal merancang sistem yang sama fungsinya dengan apa yang ada di kampus. Tentunya dengan pengalaman Anda, kebutuhan akan yang ada di luar yang juga berkembang. Anda bisa mengembangkan kemampuan Anda dalam bidang perancangan tadi. Di samping kemampuan ini juga kemampuan soft skill kita kembangkan juga. Bagaimana Anda itu belajar. Ya belajar, caranya belajar. Manajemen diri Anda gitu ya. Anda belajar bahasa, Anda belajar untuk mempresentasikan, membuat video, menyampaikan itu di sosial media atau di Youtube atau di LMS gitu ya. Terus Anda juga akan belajar team skill. Di mana di situ Anda belajar berkomunikasi satu sama yang lain, bekerja sama. Terus kemudian kalau ada kendala konflik, manajemen konflik di situ, Anda belajar bagaimana sebagai leader memimpin timnya supaya mengerjakan tugas sesuai yang diminta gitu ya. Ini yang akan juga Anda pelajari selama kurang lebih tiga tahun ini. Yang merupakan dikombinasikan dari sistem-sistem yang Anda pelajari. Jadi saat Anda belajar sensor, di sini Anda juga belajar mengoperasikan, merakit gitu ya. Termasuk soft skill Anda dilatih, team skill Anda dilatih dan sebagainya. Nah, jadi berangkat dari modular production system yang ada di sini ya. Di sini ini sudah lengkap merupakan kombinasi dari sistem mekanik, numatic, electric engineering, ada PLC, ada robotik dan komunikasi gitu ya. Nah, dengan menggunakan sistem yang utuh nanti ini kita akan, Anda akan mengasah gitu ya kemampuan Anda dalam bidang mekatronik, khususnya untuk aplikasi di sini adalah untuk aplikasi material handling. Ya, mulai dari Anda belajar station secara individu di sini, Anda belajar numatic dulu gitu ya. Anda belajar sensor, Anda belajar PLC, Anda belajar hidrolik, sampai nanti Anda mengkombinasikan itu untuk menjadi satu sistem gitu ya. Terus kemudian satu sistem tadi itu bisa digabungkan gitu ya. Misalnya yang semula satu sistem jadi dua sistem, ini untuk sistem assembling misalnya. Ini merupakan gabungan dari dua puas sistem. Nah, kemudian setelah menggabung dua sistem, kita bisa menggabung ini secara utuh gitu ya. Secara utuh untuk mengerjakan satu tugas. Di mana ada station 1, station 2, station 3, station 4, station 5. Di mana di sini Anda belajar mempelajari tentang sensor, tentang aktuator, tentang program PLC, tentang numatic, tentang motor listrik gitu ya. Terus kemudian Anda belajar bagaimana komunikasi antar dua station dan sebagainya. Nah, ini akan Anda pelajari nantinya secara utuh di Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanatadharma. Nah, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Halo? Oke ya, sambil teman-teman bisa melihat di PowerPoint yang sudah saya share. Nah, kemudian tadi Anda mau mempelajari sistem Mekatronik yang ada di sini. Tentunya kita perlu mapping di dalam sistem Mekatronik itu ada apa saja. Nah, ini yang sudah kita pelajari di sini ya. Di mana di sini ada benda kerja. Nah, benda kerja ini bagian mekanik yang bersentuhan dengan benda kerja di dalam sistem Material Handing ini dinamakan N-Efektor. Terus kemudian N-Efektor tadi ini ditetakkan di satu manipulator. Nah, N-Efektor dan manipulator ini digerakkan oleh aktuator gitu ya. Nah, kemudian benda kerja ini dideteksi oleh sensor. Termasuk aktuator gerakan yang ada di dalam sistem kita bisa juga dideteksi oleh sensor gitu ya. Nah, kemudian sensor dan aktuator ini harus kita hubungkan dengan otak, dengan kontrol kita. Misalnya dengan PLC, dengan mikrocontroller, dan sebagainya. Nah, di sini aktuator kadang tidak bisa langsung dihubungkan dengan komputer. Butuh interface yang ada di sini gitu ya. Misalnya ini tegangannya tinggi, arusnya tinggi. Tidak bisa langsung dihubungkan dengan komputer kita, dengan PLC kita. Kita butuh interface. Untuk itu namanya adalah driver gitu ya. Termasuk sensornya. Sensor di sini mungkin bisa jadi sensornya adalah sensor analog gitu ya. Masuk ke dalam, di sini adalah sistem digital. Maka butuh electronic interface yang merubah analog menjadi digital gitu ya. Nah, semua sistem yang mekatronik yang ada di sini akan diletakkan di dalam satu frame rangka gitu ya. Mekaniknya diletakkan di rangka, elektronik di rangka, dan sebagainya. Supaya sistemnya benar-benar stabil gitu ya. Nah, karena di sini sistem elektrik, maka butuh power supply. Power supply-nya bisa listrik untuk sistem elektrik. Untuk pneumatik bisa power supply-nya berupa angin bertekanan. Untuk hidrolik, power supply-nya bisa berupa oli gitu ya. Atau fluida gitu ya. Nah, di situ tergantung dari sistem mekatronik yang akan kita handling di sini. Elektrik, pneumatik, atau hidrolik. Terus kemudian operator itu supaya bisa berinteraksi dengan mudah, itu butuh human machine interface. Maka nanti Anda belajar HMI gitu ya. Yang paling sederhana di situ ada tombol, ada indikator lampu misalnya gitu ya. Tapi tombol indikator lampu ini akan menjadi sangat rumit. Jika kita membutuhkan banyak tombol, banyak indikator gitu ya. Maka akan lebih mudah kalau itu ditampilkan dalam satu human machine interface yang lebih mudah. Kayak misalnya Anda yang sering pakai itu adalah di ATM. Di ATM itu ada human machine interface-nya, HMI-nya adalah di layar yang ada di situ. Anda bisa bayangkan, Anda bisa desain layarnya. Sehingga nanti kalau saya tekan tombol ini, saya harus ngapain, harus masukkan pin dan sebagainya gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan human machine interface berupa touchscreen yang ada di situ. Terus kemudian sistem mekatronik tadi ini harus berkomunikasi dengan sistem mekatronik yang lain. Kalau ini hanya berdiri sendiri, mungkin hanya bisa mengerjakan satu tugas. Tetapi tugas yang ada di dalam industri itu kan banyak. Mungkin tugas yang lain dikerjakan oleh mesin yang lain. Maka mesin satu dan mesin yang lain tadi itu harus bisa berkomunikasi. Jadi mapping sistem mekatronik yang akan Anda pelajari sekompleks apapun, intinya ada di sini. Jadi kalau di sini, kalau kita bicara mekatronik, ini adalah sistem mekaniknya itu ada di sini. Ini adalah sistem elektrik dan elektronik yang nanti akan Anda pelajari. Terus ini adalah sistem kendali berbasis komputer gitu ya. Jadi tiga hal ini yang nantinya akan Anda pelajari gitu ya. Jadi dari mekaniknya, elektroniknya, dan sistem kendali berbasis komputer. Ini kalau kita misalnya satu sistem dengan sistem yang lain untuk berkomunikasi. Ini kita tunjukkan ini ada komunikasi di sana. Komunikasi yang paling sederhana adalah input-output. Nanti bisa menggunakan komunikasi, apa namanya, pakai LAN gitu ya. Untuk di lingkungan satu pabrik, bisa juga nanti antar daerah itu bisa melalui internet gitu ya. Nanti Anda akan mengenal profibas, profinet, dan sebagainya. Yang sederhana adalah RS-232, RS-485 untuk komunikasi antar dua komponen atau dua sistem mekatronik. Nah, jadi dari sistem yang tadi ini, kita mulai masuk satu per satu sistem mekatroniknya. Jadi kita sudah punya mapping sistem mekatronik kita. Nah, kita satu per satu mulai dari sistem mekanik ya. Sistem mekanik terdiri dari N-effektor, terus kemudian manipulator, di mana N-effektor dan manipulator di sini itu di dalamnya merupakan elemen-elemen mekanik gitu ya. Gabungan dari elemen-elemen mekanik. Jadi kenapa Anda belajar N-effektor dan elemen mekanik? Karena ini adalah bagian, salah satu bagian penting di dalam sistem mekatronik kita, yaitu sistem mekanik. Termasuk di sini manipulator. Ya, jadi kita sudah belajar tentang N-effektor itu apa atau efektor akhir itu apa. Jadi efektor akhir atau N-effektor itu adalah bagian yang bersentuhan dengan objek yang akan dipindahkan atau akan dikendalikan. Misalnya kalau ini gripper, ya, mechanical gripper, ini vacuum gripper, ini adalah digunakan untuk pengelasan gitu ya. Maka inilah yang nantinya akan bersentuhan dengan benda kerja. Yang akan kita kendalikan, akan kita pindahkan gitu ya. Akan kita kendalikan bisa jadi akan kita gabung gitu ya dengan menggunakan pengelasan dan sebagainya. Nah, ini adalah N-effektor. Terus kemudian N-effektor tadi itu diletakkan di manipulator, supaya N-effektor tadi itu bisa bergerak gitu ya. Bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi N-effektor alat las tadi itu kalau di proses manual, alat las tadi itu kan dipegang oleh tangan manusia. Terus kemudian tangan manusia yang menggerakkan alat las tadi. Nah, tetapi di dalam sistem mekatronik, alat tangan manusia tadi itu digantikan oleh robot gitu ya. Nah, robot itu kita kenal dengan robot manipulator. Jadi, ini adalah perangkat yang digunakan untuk memanipulasi benda kerja tanpa kontak fisik sesalah langsung gitu ya. Jadi, nantinya dengan menggunakan manipulator ini, ujungnya ada N-effektor yang nantinya akan kita gerakkan ya. Entah itu membawa benda, ya mengambil benda gitu ya. Entah itu akan melakukan proses pengelasan, pengecatan. Ini akan diletakkan di ujung manipulator ya. Nah, ini adalah manipulator standar yang ada gitu ya. Ada yang polar, berarti nanti area kerjanya berbentuk bola. Silindrical, ini area kerjanya berbentuk silinder. Cartesian, area kerjanya berbentuk gerakan sumbu egz, gitu ya. Gerakan lurus arah sumbu egz. Terus kemudian join arm, disini menyerupai tangan manusia. Terus kemudian ini skara, ya skara itu join arm tetapi sumbunya vertikal. Ini adalah jenis-jenis dari manipulator. Jadi, saat kita nantinya ada benda kerja yang akan kita tangani, tentunya kita memilih mana N-effektor yang tepat, gitu ya. Ya, desainnya seperti apa, yang tepat supaya bisa membawa benda, bisa handling benda secara lebih efisien. Termasuk manipulatornya. Itu nanti juga harus Anda pilih, Anda desain, gitu ya. Mana manipulator yang harus saya pilih supaya gerakan saya efisien, terus kemudian investasi-investasi saya bisa seminimal mungkin. Ya, ini harus Anda pilih. Maka Anda harus tahu kalau manipulator jenis ini, area kerjanya seperti apa, keuntungannya apa, kekurangannya apa. Nanti Anda akan pelajari lebih detail di sini dalam bidang robotika. Nah, ini adalah untuk aplikasinya yang semula yang ada di sini. Ini yang robot yang paling banyak digunakan di industri. Ini adalah tipe manipulator yang join arm atau artikulasi, gitu ya. Ya, jadi ini menyerupai tangan manusia. Ini adalah robot untuk Skara. Ya, ini adalah robot untuk Cartesian. Nah, ini ada satu robot yang merupakan kita kenal dengan robot Delta atau robot yang paralel. Ini aplikasinya biasanya untuk kecepatan yang sangat tinggi. Untuk aplikasi pick and place. Nah, sekarang sudah mulai berkembang juga manipulator atau robot manipulator di sini yang di sini harus bisa berkolaborasi dengan manusia. Nah, biasanya robot ini diberi pembatas supaya manusia tidak masuk ke sana karena berbahaya. Tetapi perkembangan berikutnya, ini robot ini malah justru berdampingan dengan manusia. Ya, ini adalah salah satu robot namanya robot Yumi dari ABB. Ini disebut namanya kolaboratif robot. Kenapa kolaboratif robot? Karena saat bekerja dia berdampingan dengan manusia. Ya, ini tren perkembangannya sangat-sangat tinggi ya. Karena kebutuhan akan fleksibilitas. Nah, kemudian untuk sistem mekanik yang lain. Untuk sistem material handling di samping N-effector dan robot manipulator ini juga biasanya ada conveyor, ada rotary table, ada automatic guiding vehicle, ada ball feeder, ada magazine, ada magazine atau feeder. Kemudian ada jigs and fixture gitu ya. Misalnya kalau di sini ada sistem pengelasan gitu ya. Sistem pengelasan supaya bendanya saat di last itu tidak bergerak maka dia butuh jigs and fixture. Nah, ini adalah sistem mekanik yang lain yang digunakan untuk aplikasi material handling. Nah, tadi setelah N-effector, manipulator, di sini aktuator. Ya, aktuator itu adalah komponen di dalam sistem mekatronik kita yang bertugas untuk menggerakkan. Ya, dia memberikan gaya, memberikan daya untuk bergerak gitu ya. Jadi kalau tidak ada aktuator, ya sistem mekatronik kita tidak bisa bergerak. Sistem mekanik kita hanya diam saja. Nah, aktuator ini dibagi menjadi aktuator hidrolik, pneumatik, elektrik, dan juga sampai ke termal. Tapi kita akan banyak fokus di hidrolik, pneumatik, dan elektrik gitu ya. Nah, dari aktuator yang ada di sini, kita bisa membandingkan teman-teman. Ya, tadi N-effector Anda harus bisa memilih yang tepat. Manipulator harus bisa memilih yang tepat. Termasuk aktuatornya di sini, Anda juga harus bisa memilih mana aktuator yang tepat. Misalnya, ini adalah satu tabel yang digunakan untuk dasar pemilihan. Yang tepat itu aktuator yang elektrik, dalam hal ini motor listrik, pneumatik, atau hidrolik. Misalnya, kita membutuhkan gerak linier, ya kita membutuhkan gerak linier. Maka aktuator yang paling tepat adalah menggunakan pneumatik atau hidrolik, gitu ya. Karena di situ ada silinder, ya silinder itu gerakannya linier. Kalau Anda pakai motor listrik atau elektrik di sini, maka itu disebut difficult and expensive. Kenapa? Karena Anda gerakan motor listrik itu berputar, sedangkan Anda butuh gerakannya linier. Maka Anda harus merubah gerak putar menjadi gerak linier. Ya, seperti itu. Nah, termasuk dari gaya. Kalau Anda butuh gaya yang sangat besar, maka di sini hidrolik menjadi pilihan yang tepat. Jadi dengan tabel ini, minimal Anda bisa memilih dulu. Saya aktuatornya mau pakai elektrik, pakai pneumatik, atau pakai hidrolik. Setelah nanti elektrik, di sini kan jenisnya ada banyak. Ada motor DC, ada motor AC, satu pas, tiga pas, motor stepper, servo, dan sebagainya. Dayanya juga ada banyak. Ada yang satu horsepower, dua horsepower, tiga horsepower, dan sampai sepuluh, lima puluh horsepower. Nah, pemilihan berikutnya adalah Anda menentukan berapa daya yang dibutuhkan, gitu ya. Untuk menggerakkan gerakan linier yang ada di situ, sehingga saya bisa memilih diameter silinder yang tepat, dan sebagainya. Ya, pneumatik. Tadi kita belajar tentang pneumatik, bahwa pneumatik ini berasal dari kata pneumatik yang di sini berarti ilmu yang mempelajari tentang udara bertekanan. Nah, di sini kalau kita bicara elektronumatik, pneumatiknya itu sebagai media kerja, tenaganya, sedangkan pengendaliannya menggunakan sinyal elektrik. Demikian pula hidrolik. Hidrolik media kerjanya berupa energi hidrolik, ya oli yang bertekanan tadi, sedangkan media untuk kendalinya adalah sinyal elektrik. Jadi kalau hidrolik ini menggunakan fluida, kalau di sini menggunakan udara. Nah, elektronumatik dan elektrohidrolik ini semakin berkembang. Dulu ada pneumatik murni, hidrolik murni, tetapi sekarang mulai banyak digantikan elektronumatik dan elektrohidrolik. Kenapa? Karena ini, kalau dia pakai pneumatik, pakai hidrolik, jika sinyal yang harus ditransmisikan itu jauh, maka kosnya akan mahal. Kalau pakai elektrik, kosnya menjadi lebih murah dan lebih cepat, gitu ya. Terus kemudian, untuk pengendalian, ini kan sekarang kita semuanya berbasis komputer. Maka kalau kita akan mengendalikan sistem pneumatik dan hidrolik, akan lebih mudah kalau kita mengendalikannya menggunakan sinyal elektrik, gitu ya. Tidak hidrolik maupun tidak pneumatik. Karena pneumatik dan hidrolik tidak bisa langsung kita hubungkan dengan komputer atau pengendali kita. Nah, pengendalian yang ada di industri itu juga semakin lama semakin rumit, gitu ya. Ya, prosesnya banyak, prosedurnya banyak, gitu ya. Kalau kita menggunakan pneumatik atau menggunakan hidrolik, tentunya kosnya jadi mahal, ya. Sistemnya jadi kompleks, bahkan kadang tidak bisa dilakukan, gitu ya. Dengan adanya komputer, ya, maka kita bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya belum bisa kita lakukan dengan menggunakan pneumatik atau hidrolik murni. Dan yang terakhir, untuk elektronumatik dan elektronumatik ini dibandingkan dengan motor listrik, salah satu keuntungannya adalah untuk gerakan-gerakan linier jadi lebih mudah. Jadi ini sekarang, maka elektronumatik-elektrohidrolik ini mulai banyak menggantikan untuk sistem pneumatik dan hidrolik murni. Nah, untuk menyampaikan sistem elektronumatik itu kita membutuhkan gambar, gitu ya. Bahasa desain, bahasa simbol, gitu ya. Maka Anda harus menguasai simbol-simbol, baik simbol elektrik maupun simbol hidrolik maupun simbol pneumatik. Ya, mulai dari silinder, solenoid valve, gitu ya, air service unit, gitu ya. Terus kemudian di sini ada tombol, ada solenoid, ada kontak, ada limit suite, dan sebagainya. Maka Anda harus menguasai simbol-simbol standar yang ada. Kita menggunakan standar internasional di sini. Itu adalah pneumatik, elektronumatik-elektrohidrolik. Sedangkan kalau motor listrik, nanti Anda juga akan mempelajari. Karena motor listrik ini adalah 80% aktuator yang ada di industri dan di lingkungan Anda sehari-hari. Di rumah Anda, Anda banyak menggunakan motor listrik. Misalnya di kulkas, di pompa air, gitu ya, di AC, gitu ya. Terus kipas angin, itu kan banyak menggunakan motor listrik. Tidak ada kipas angin di rumah misalnya untuk menggerakannya menggunakan sistem hidrolik atau sistem pneumatik. Pasti menggunakan motor listrik. Nah, motor listrik ini dibagi menjadi motor arus bulat balik, motor AC, dan motor DC. Nah, nanti jenis motor DC juga ada banyak, ada seri, campuran, dan paralel, gitu ya. Terus kemudian motor AC, ada motor sinkron, ada motor asinkron atau motor induksi. Motor induksi ada satu fase dan tiga fase, gitu ya. Jadi, itu jenisnya juga ada banyak. Nah, nanti setelah tadi Anda memilih n-effektor, memilih manipulator, Anda memilih aktuatornya, mau pneumatik, mau elektrik, atau mau hidrolik, gitu ya. Terus kemudian, nanti setelah ketemu bahwa motor aktuatornya mau pakai elektrik, elektriknya Anda harus pilih lagi. Mau yang DC atau yang AC, kalau yang AC yang satu pas, atau yang tiga pas, dan sebagainya. Berapa dayanya, nah nanti tentunya akan membuat berbeda bagaimana cara mengendalikannya, gitu ya. Oke, ini adalah motor listriknya. Nah, ini adalah perhitungan, perhitungan yang penting nanti untuk hubungannya antara daya torsi dan kecepatan, gitu ya. Daya torsi dan kecepatan, di mana torsi itu gaya dikalikan jari-jari. Jadi, semakin tinggi jari-jarinya, dengan gaya yang sama, dia akan bisa menghasilkan torsi yang lebih besar. Maka, pengalaman Anda, kalau Anda membuka baut yang kenceng, gitu ya, biasanya lengahnya ini diperpanjang. Supaya apa? Supaya torsinya meningkat, gitu ya. Kalau torsinya meningkat, tentunya akan bisa membuka dengan lebih mudah, ya. Terus ini, bagaimana kalkulasi ini menjadi sangat penting nanti kalau Anda, apa namanya, ingin mendesain sebuah sistem mekatronika dengan kendali motor listrik. Nah, ini adalah prinsip dari kerja motor DC, ya, di mana di sini ada motor DC sikat, gitu ya. Nah, di sini sikat ini yang meneruskan listrik kekumparan yang ada di rotor, yang ada di sini, sehingga arus listrik mengalir. Nah, kalau ada alur listrik diletakkan di medan manet, akan muncul gaya tolak yang ada di sini, yang menyebabkan motor DC berputar. Nah, di sini kelemahannya adalah, di sini ada sikat yang selalu bergesekan dengan komutator yang ada di sini. Nah, sikatnya ini lama-lama aus, sehingga motor DC ini, kalau sikatnya sudah habis, harus diganti. Kalau tidak, tidak ada aliran listrik ke dalam stator, sehingga motor tidak bisa berputar. Nah, terus kemudian untuk motor AC 3 pas, ya, di sini kemarin Anda sudah saya beri tugas, bagaimana kalau sumber stator ini dihubungkan ke sumber listrik 3 pas, langsung otomatis muncul medan manet putar. Dan kemarin kita sudah belajar bahwa, untuk mem, ini putarannya ini kan searah jarum jam. Kalau supaya berlawanan arah jarum jam, maka yang harus dilakukan apa kemarin, teman-teman? Untuk membalik putarannya medan manet putar ini supaya berlawanan jarum jam, yang semula searah jarum jam, yang harus dilakukan apa kemarin? Kan di situ kabelnya ada 3, berarti yang dibalik berapa? 2 dari 3, jadi untuk motor AC 3 pas, itu Anda harus membalik 2 dari 3 kabelnya supaya nanti bisa berbalik arah. Sedangkan kalau motor DC, untuk membalik arah-arah putaran, Anda tinggal membalik plus minusnya, ya, polaritasnya. Maka otomatis motor DC akan berbalik arah putaran, gitu ya. Terus kemudian, kalau di sini ada medan manet putar di stator, ya, terus di tengahnya ini ada manet permanen, maka manet permanen ini akan berputar, ya, akan berputar mengikuti medan manet putar yang ada di situ, yang ada di stator yang ada di sini. Ya, ini kan berputar, maka di sini kalau diberi manet, manetnya akan berputar. Nah, kecepatannya di sini sama dengan kecepatan yang ada di medan manet putar yang tadi dihasilkan, gitu ya. Maka di sini kalau ada manetnya di tengah ini, motor AC 3 pasnya disebut motor-motor sinkron, gitu ya. Karena kecepatannya sinkron. Dan kecepatannya ini langsung bisa dihitung, teman-teman. 120 dikalikan frekuensi dibagi jumlah pool. Frekuensi listriknya kalau di Indonesia ini 50, eh, jumlah poolnya yang ada di sini ini berapa kali kumparannya muncul. Kalau A muncul dua kali, berarti jumlah poolnya dua. Kalau frekuensinya 50, berarti kecepatan putarnya motor sinkron di sini berapa? Frekuensinya 50, jumlah poolnya dua, berarti 120 kali 50 dibagi dua, berarti berapa RPM kecepatannya? Halo? 120 dikali 50 dibagi dua, berarti berapa? Berapa, teman-teman? Halo? Ini masih ada kah? 3000 RPM. Ya, 3000 RPM. Jadi, kalau motor dua pool, frekuensi 50 otomatis kecepatannya pasti 3000 RPM. Yang banyak di industri itu adalah motor yang empat pool. Berarti A1 di sini muncul, A muncul empat kali, A1, A2, A3, dan A4. Kalau motor empat pool, sinkronnya adalah 1500 RPM. Nah, kalau motor askrin kron, itu basisnya adalah induksi. Ya, basisnya adalah induksi. Jadi, dari medan magnet putar tadi, di tengahnya itu ada batang-batang besi, batang besinya itu terinduksi, sehingga menghasilkan listrik. Kalau ada listrik, dia menghasilkan magnet. Kemudian, karena menghasilkan magnet, magnet yang ada di stator, dia berputar, maka rotornya ikut berputar. Tetapi, kecepatannya itu tidak sama, ada slip di situ, maka disebut dengan motor asinkron atau motor induksi. Ya, biasa disebut juga motor sangkar tupe, karena rotornya ini mirip sangkar tupe, hamster itu ya. Dia berputar kayak hamsternya sedang lari-lari di situ. Ya, ini motor induksi itu bisa disebut motor asinkron atau motor sangkar tupe. Nah, tadi supaya kita bisa membalik arah putaran, tadi yang motor DC itu kan dibalik plus minusnya. Maka, kita punya rangkaian untuk membalik putaran motor DC yang ada di sini. Di sini kalau K1, ini kalau tombol forward saya tekan K1 aktif. Kalau K1 aktif dikunci di K1 di sini. Nah, kalau K1 aktif di sini, ini K1 ini tertutup, K1 ini tertutup, maka yang terjadi plus mengalir dari kiri, dari atas, menuju ke bawah, minus. Maka putarannya clockwise. Tetapi, kalau yang aktif itu K2, ya, K2, maka yang hidup adalah ini, ini tertutup, ini tertutup, sehingga dari plus dia terhubung ke bawah, kemudian ke atas terhubung ke minus. Maka di sini otomatis kita membalik plus minusnya dari motor, ini adalah motor DC. Kalau motor DC plus minusnya dibalik, maka putarannya adalah terbalik. Jadi, ini adalah rangkaian standar untuk membalik arah putaran motor DC. Ini ada tambahan interlock supaya motor tidak bisa langsung dibalik arah putarannya, harus dihentikan dulu, baru dia dibalik arah putarannya. Kemudian kalau motor AC 3 pas, ini adalah rangkaian standar. Ini dari sumber listrik AC, UVW misalnya, atau RST, dihubungkan ke motor ini. Nah, kalau R dihubungkan ke U, S dihubungkan ke V, T dihubungkan ke W, maka putarannya akan clockwise. Nah, di sini kalau kita tekan yang clockwise, maka clockwise di sini aktif, ya, terkunci. Nah, kalau di sini aktif, maka motor berputar clockwise. Tetapi kalau yang aktif itu adalah counterclockwise, maka ini terbuka, yang tertutup adalah yang sebelah kanan. Kalau tertutup sebelah kanan, Anda lihat di sini, ada yang berbeda. Jadi, dari R, ya, dari R di sini, ini dihubungkan ke tengah, gitu ya. Kalau tadi R kan dihubungkan ke samping, sekarang R dihubungkan ke tengah, terus S dihubungkan ke pinggir kiri, gitu ya. Maka di sini kita membalik dua dari tiga fasenya. Maka motor otomatis akan berbalik arah putarannya. Ya, begitu, itu adalah rangkaian standar untuk membalik arah putaran motor AC tiga fas. Nah, komponen berikutnya, jadi setelah tadi, N-effektor, manipulator, aktuator, itu ya, baik pneumatik, hidrolik, maupun motor listrik, kemudian ada sensor, ya, untuk mendeteksi benda kerja, itu sensor internal, untuk mendeteksi posisi dari aktuator, manipulator, itu adalah sensor internal. Ya, ini berfungsi untuk mendeteksi atau peristiwa atau perubahan di lingkungannya. Jadi, misalnya ada perubahan panas, ada perubahan cahaya, suara, tekanan. Ini kemudian setelah dideteksi, nanti akan dikirimkan sinyal listrik ke dalam sistem kita, gitu ya, ke dalam sistem kita. Jadi, perubahan panas itu nanti dikonversikan ke perubahan sinyal listrik, perubahan cahaya, perubahan sinyal listrik, gitu ya. Sehingga di sini butuh peralatan elektronik, gitu ya. Ada transduzernya yang tadi mendeteksi panas, mendeteksi cahaya, kemudian ada rangkaian elektroniknya. Maka, sensor itu sebetulnya gabungan dari transduzernya yang mendeteksi lingkungan dan rangkaian elektronik, yang merubah lingkungan berupa fenomena fisik, misalnya panas, cahaya, menjadi sinyal elektrik. Maka itu disebut sensor, jadi gabungan transduzernya dan rangkaian elektronik. Ini sensornya ada banyak di situ, di mana fungsi dari sensor yang akan kita pelajari itu yang paling penting pertama adalah untuk mendeteksi keberadaan. Jadi, ada atau tidak. Jadi, kalau ini ada benda, saya dorong. Kalau tidak ada benda, tidak saya dorong, gitu ya. Itu keberadaan. Nah, itu tergantung dari nanti benda kerjanya. Benda kerjanya terbuat dari besi, maka saya bisa pakai sensor induktif, gitu ya. Kemudian, mendeteksi posisi. Ini ada, jaraknya kalau sudah 10 cm, maka dia harus saya cat, gitu ya. Jadi, dia mendeteksi posisinya, ya. Posisinya. Tidak hanya ada, tetapi jaraknya, misalnya gitu ya. Terus kemudian, mengklasifikasikan. Misalnya, kalau nanti saya proses produksi, benda yang marah merah, saya masukkan kotak merah, warna biru ke kotak biru, warna hijau ke kotak hijau, dan sebagainya. Terus, yang terakhir, fungsinya sensor itu adalah untuk inspeksi. Jadi, mendeteksi bahwa ini jelek atau tidak, misalnya gitu ya. Misalnya, kalau inspeksi biasanya digunakan untuk mendeteksi infeksi warna, misalnya gitu ya. Warnanya harus merah dengan panjang gelombang sekian, gitu ya. Maka, kalau selain itu, ini dianggap benda reject, misalnya gitu ya. Terus, di situ ada retak atau tidak, ada tulisan atau tidak. Maka, kita bisa melakukan proses inspeksi. Jadi, ini adalah fungsi sensor. Jadi, Anda butuh sensor, mesti ada salah satu fungsi di sini yang akan Anda gunakan. Kemudian, untuk mendeteksi keberadaan, sensor yang paling banyak dipakai di industri manufaktur adalah limit suite, fotoelektrik, induktif, kapasitif. Dan juga ultrasonic, tapi ultrasonic ini masih jarang penggunaannya karena relatif mahal. Yang paling banyak adalah limit switch, fotoelektrik, induktif, dan kapasitif. Di mana Anda harus tahu, masing-masing kelebihan, kekurangannya apa. Sehingga di sini, aplikasinya di sini, karena untuk kelebihan dan kekurangan di sini sudah dipertimbangkan. Misalnya, kalau induktif, ini Anda lihat keuntungannya. Ini umurnya panjang. Jadi, karena dia tidak kontak, tidak ada kontak fisik, umurnya panjang. Mudah diinstal. Predictable artinya, ini benda kalau ada logam mendekat, otomatis sistemnya akan bekerja. Lingkungan yang di situ, di lingkungan yang kotor, ini tidak masalah juga. Nah, maka dari keuntungan dan kelemahan yang ada di sini, nanti kita bisa memilih mana yang paling tepat buat sistem kita. Misalnya, induktif ini hanya bisa mendeteksi logam. Kalau limit suite ini harus disentuh. Di situ, ini ada kontak fisik. Nah, itu nanti akan menjadi pertimbangan. Nah, ini sensor-sensor yang lain. Mulai dari magnetik untuk mendeteksi magnet. Ultrasonic tadi, ada flow sensor untuk mendeteksi aliran, pressure sensor, level sensor. Untuk position sensor pakai rotary encoder. Untuk temperatur sensor, ada sampai machine vision nanti akan Anda pelajari. RFID Anda pelajari. Untuk supaya nanti Anda bisa memilih yang tepat. Sesuai dengan kebutuhan Anda. Tadi, Anda bisa memilih teknologi yang tepat guna. Kalau Anda punya beberapa alternatif di sini, tentunya akan Anda bisa memilih yang lebih mudah. Nah, dari komponen tadi, kita butuh otak untuk mengendalikan. Kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan terakhir, bagaimana pengendalian ada yang secara hardwire, ada yang secara softwire menggunakan PLC, kalau hardwire dia menggunakan relay. maka kita belajar bagaimana mengendalikan sistem kita. Baik menggunakan hardwire atau menggunakan PLC. Nah, kemudian ini adalah simbol. Kita juga sekali lagi menggunakan bahasa simbol. Ini dari komponen relay di sini, ini adalah elektromagnetnya, ini digambarkan kotak di sini, terus ini kontaknya digambarkan yang ada di sini. Ini komponen relaynya adalah ini. Terus kemudian ini adalah PLC, yang sekarang sudah banyak menggantikan relay, sistem kendali yang ada di industri, semuanya sekarang PLC. Nah, terus itu hardware-nya. Kalau software-nya, di sini ada logika dan sekuensial. Untuk kendali diskret, ini ada logika dan sekuensial. Jadi nanti beda dengan kendali proses. Kalau kendali proses, nanti Anda akan pelajari PID control, on-off, ada open loop, ada closed loop. Tapi untuk kendali diskret, di dalam sistem manufaktur di sini, kita ada dua hal di sini, yaitu kendali logika dan sekuensial. Di mana kalau kendali logika, nanti Anda akan menggunakan tabel kebenaran, sesuai dengan logikanya yang ada di sini, sehingga nanti Anda bisa menggambarkan diagram ledernya, atau memprogram diagram ledernya. Misalnya ini di sini, kemarin kita sudah belajar, ada tiga buah tombol, ditekan, lampunya, ada tiga buah tombol, kalau dua ditekan, lampunya menyala, maka kita buat tabel kebenarannya, terus kemudian kita buat rangkaiannya di sini, berdasarkan tabel kebenaran. Untuk kasus logika, kalau kasus sekuensial, misalnya kita membuat diagram sekuensialnya yang ada di sini, kemudian kita buat diagram ledernya yang ada di sini. Nah, diagram ledernya yang ada di sini, ini bisa dilakukan secara hardwire, pakai kabel, maupun secara softwire, pakai program, yaitu menggunakan PLC. Itu kira-kira gambaran satu semester yang sudah Anda pelajari. Nah, sekarang, apa kalau Anda sudah belajar, di sini misalnya Anda diberi sebuah studi kasus gitu ya, ini ada benda, beratnya 0,2 kilogram, panjang lebar tingginya sama, 10 cm atau 100 mili, bahannya dari kayu, waktu untuk memindahannya kurang dari 2 detik. Anda diminta untuk memindahkan benda tadi ini dari kiri ke kanan yang jaraknya 100 mili atau 10 cm. Kira-kira Anda, bagaimana sistem mekatronik Anda untuk memindahkan ini? Kalau sistem mekaniknya, kira-kira Anda menggunakan apa, teman-teman? Anda sudah belajar N-Efector, Manipulator, Aktuatornya gitu ya, terus kemudian aktuatornya bisa numetic, hidrolik, motor listrik, terus Anda belajar sensor, Anda belajar bagaimana pengendalian-pengendalian sederhana. Kira-kira untuk memindahkan dari kiri ke kanan, benda ini yang karakteristiknya seperti ini, ini sistem mekaniknya yang paling kira-kira alternatifnya apa saja. Saya tidak mengatakan hanya satu pilihan, Anda bisa macam-macam. Caranya bagaimana, teman-teman? Halo? Satu, didorong pakai rack and pinion. Rack and pinion itu kan berarti kan sistem mekaniknya nanti merubah gerak putar menjadi gerak lurus. Satu. Ya, alternatif satu didorong rack and pinion. Alternatif yang lain untuk mekaniknya? Conveyor. Alternatif yang berikutnya, Conveyor. Alternatif yang ketiga? Jadi, ada rack and pinion, ada conveyor. Itu ya. Apalagi? Kalau sistem mekanik, selain rack and pinion, ada juga bolt screw atau lead screw. Ya, kayak mur dan baut itu. Itu juga bisa digunakan. cara yang paling mudah kira-kira apa? Anda pakai apa? Jaraknya hanya 10 cm. Anda bisa pakai, misalnya, si, si, Anda bisa pakai silinder numetic gitu ya. Anda bisa pakai silinder numetic di sini. ya, tinggal didorong aja gitu ya. Oke, jadi alternatifnya bisa pakai silinder numetic, bisa pakai belt conveyor, bisa pakai, bisa pakai, rack pinion, bisa pakai lead screw atau bolt screw. Ada alternatif yang lain? Ada alternatif yang lain? misalnya alternatif yang lain, Anda bisa pakai robot. Nah, jadi alternatifnya ada 5 tadi teman-teman. Ada silinder, ada rack pinion, ada lead screw atau bolt screw, ada conveyor, sama ada robot. Ya, dari sisi mekanik. Terus kemudian, dari sisi sensor. Ya, dari sisi sensor. Alternatifnya, apa ini? untuk mendeteksi bahannya dari kayu di sini. Berarti sensor apa di sini? Bahwa kalau ada bendanya, nanti didorong. Sensornya apa? Halo? Ini masih ada nggak ya, teman-teman? Sensornya pakai apa? Saya pakai sensor induktif, bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Logam. Ya, oke ya, berarti tidak bisa. Kalau pakai kapasitif, bisa nggak? Halo? Pakai kapasitif, bisa nggak? Berarti kan di situ, Anda harus milih nanti, teman-teman. Tugas yang Anda di lapangan itu, adalah ini. Saya tolong, pindahkan kotak kayu saya, di sini, dari kiri ke kanan, jaraknya 10 cm. Itu ya, waktunya kurang dari detik, pindahkannya. Ini satu kasus sederhana. Ini sudah Anda pilih, mekaniknya harus seperti apa, ya, sensornya yang saya pilih apa, misalnya alternatifnya pakai kapasitif, atau pakai fotoelektrik, gitu ya. Terus kemudian, aktuatornya apa, gitu ya. Tadi kalau, kalau kita pakai, rack pinion, berarti aktuatornya motor listrik. Kalau kita pakai, lead screw, aktuatornya motor listrik. Kalau, konfior, aktuatornya motor listrik. Kalau pakai, silinder, ya, aktuatornya adalah silinder itu sendiri, gitu ya. Terus kemudian, kalau pakai robot, di sini tergantung lengannya, di situ akan ada banyak motor listrik di sana. Tentunya kita pilih, mana yang paling efektif dan efisien, paling tepat, di sini paling tepat guna, gitu ya. Berarti, saya mending, tadi mekaniknya saya pakai silinder, gitu ya, pakai sistem dorong aja, dengan silinder, sensornya saya pakai kapasitif, misalnya gitu ya. Terus kemudian, aktuatornya saya pakai, pakai silinder pneumatic, gitu ya. Terus kemudian, pengendaliannya, saya bisa, kalau hanya sederhana maju-mundur saja, saya hanya bisa menggunakan, menggunakan kendali hardwire, menggunakan relay. Tetapi kalau nanti ini digabungkan dengan sistem yang lain, saya menggunakan PLC yang ada di situ. Terus kemudian, program ladernya seperti apa, gitu ya. Maka di sini adalah, tombol ditekan, bendanya ada, gitu ya, bendanya ada, silindernya maju, gitu ya. Kemudian setelah mencapai maksimal, silindernya mundur lagi. Nah, saya harus membuat programnya. Jadi utuh, untuk di kasus ini, Anda mekaniknya seperti apa, sensor yang Anda pilih seperti apa, aktuatornya pakai apa, terus pengendaliannya Anda pakai apa, programnya seperti apa, gitu ya. Begitu teman-teman. Jadi, apa yang sudah Anda pelajari, coba Anda, Anda peras, gitu ya, Anda kombinasikan, untuk menyelesaikan kasus-kasus sederhana dulu, gitu ya. Salah satunya ini, kasus sederhana. Mungkin nanti Anda menyelesaikan kasus sederhana yang lain, Anda, oh, kalau saya mau seperti ini, berarti saya mekaniknya gimana? Berarti saya sensornya pakai apa? Aktuatornya pakai apa? Kendalinya saya pakai apa? Ya. Terus programnya bagaimana nanti? Gitu ya. Nah, itu tentunya, nantinya makin lama makin mengasah teman-teman, sehingga makin lama teman-teman bisa memberikan solusi atas kasus-kasus yang lebih kompleks. Sehingga teman-teman siap untuk menjadi inovator di masa depan. Tentunya, ingat, Anda harus belajar mulai dari sedikit demi sedikit, kecil, terus menerus, sampai akhirnya Anda nanti bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin tidak bisa Anda duga sekarang, bahwa Anda nantinya bisa menghasilkan alat-alat hebat di masa yang akan datang. Oke, teman-teman. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.